Sampai jumpa di video selanjutnya. Terutama mereka yang tidak menyukai Islam. Ironisnya, cara mereka melakukan itu adalah dengan menggunakan orang-orang Islam sendiri yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan maslahat bagi umat secara keseluruhan. Situasi ini semakin diperparah karena banyak perangkat negara telah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak mendukung nilai-nilai Islam. Akibatnya, umat Islam hanya bisa menyaksikan ajarannya dihina dan dipermainkan tanpa mampu bertindak untuk membela atau mengubah keadaan. Bukan karena mereka tidak memiliki kecerdasan, tetapi karena akidah mereka yang lemah. Lemahnya akidah inilah yang membuat umat Islam mudah dipengaruhi dan dikendalikan, seperti kucing yang terbuai oleh ikan tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Dalam konteks ini, benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bahwa tugas utama para da'i adalah menjaga akidah umat. Mereka harus terus bekerja tanpa kenal lelah siang dan malam untuk membentengi akidah umat dari pengaruh-pengaruh buruk. Karena musuh-musuh Islam pun tidak pernah berhenti siang dan malam berupaya meruntuhkan agama ini. Oleh karena itu, membentengi akidah umat adalah prioritas utama, agar umat Islam bisa kembali kuat dan teguh dalam menjalankan ajarannya. Ini dengan benar, baru Allah akan tolong. Kita belum berjuang. Belum. Makanya kondisinya terus terpuruk. Umat Islam ini, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, dalam hadith yang sahih yang diriwetkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi, saya kan oleh Syekh Al-Bani dalam sila-sila ahadith as-sahihah di nomor yang ke-11. Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian. Keterpurukan, keterbelakangan, kehinaan kepada umat Islam ini. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi, umat Islam harus kembali dulu kepada agamanya. Itu tugas kita bagaimana membalikan orang kepada Quran wa sunnah la fahmi salat. Mereka harus belajar, 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 memahami tentang Islam dengan benar dan mengamalkannya. Kemudian baru mendakwakannya. Baru Allah akan angkat. Karena Islam itu pasti tinggi. Al-Islamu ya'lu wa layu'la. Dalam hadith yang sahih yang diriwetkan oleh Imam Ad-Daraqutni dalam sunannya. Yang dikatakan Islam itu ya'lu tinggi. Dan gak ada yang bisa meninggikan Islam. Cuma umatnya belum tinggi karena apa? Umatnya belum belajar tentang Islam. Umatnya belum mengamalkan tentang Islam. Umatnya belum memperjuangkan agama Islam dengan ikhlas karena Allah. Dia harus kembali. Jadi usaha dan upaya orang kafir gak akan berhenti. Dan Allah balikin dalam Al-Quran. Dan dibaca oleh umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Di ayat 109 Allah berfirman. Bahwa orang-orang kafir itu. Yahudi dan Nasrani. Berusaha bagaimana memurtadkan kalian dari agama Islam. Menjadi kafir. Karena dengki mereka dengan orang-orang Islam. Itu di surah Al-Baqarah ayat 109. Di ayat 120 Allah berfirman. Orang Yahudi dan Nasrani akan redok kepada kalian. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Makanya terus mereka berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Dan gak akan berhenti. Jadi kadang-kadang kita cerita tentang kristinisasi. Bagaimana mereka segala macam. Bukan cerita tentang mereka. Yang penting bagaimana kita membina umat Islam. Bentengi umat Islam dengan ilmu. Bentengi umat Islam dengan tauhid. Bentengi umat Islam dengan akhidah yang benar. Bentengi umat Islam dengan pemahaman yang benar. Kalau ini. Hatta mereka berusaha murtad gak akan bisa. Jadi yang paling penting itu bukan cerita tentang kristinisasi. Ada gereja. Ada orang yang murtad. Itu sudah pasti. Perhatikan tuh. Soal ada yang murtad. Sudah pasti dari zaman dulu sudah ada yang murtad. Di zaman Nabi ada gak yang murtad? Ada. Setelah Nabi wafat ada gak yang murtad? Banyak. Di zaman Abu Bakara Siddiq Radil. Artinya soal murtad dari zaman dulu sudah ada. Kita gak perlu bahas. Yang perlu kita bahas bagaimana menambahkan akhidah kepada umat ini. Akhidah yang benar. Tauhid yang benar kepada umat ini. Al-Quran wa sunnah la fahmi salat. Itu yang harus menambahkan. Dan itu terus siang malam didawakan kepada umat ini. Dan ini perjuangan yang berat. Dan harus dilakukan oleh para da'i. Jadi da'i-da'i salat ini semua harus mendawakan dakwah tauhid. Semuanya harus mendawakan dakwah tauhid. Pertama kali dakwah dimulai dengan dakwah tauhid. Bukan yang lain. Dan itu harus terus siang malam. Kenapa orang kafir pun siang malam mendawakan dakwah pemurtatan umat Islam siang malam. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Di ayat 217. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِسْتَطَعُوا Arti mereka. Orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti siang dan malam. لَا يَزَالُونَ يَزَالُونَ كَبَدَا لِلْإِسْتِمْرَارُ Terus mereka. Berjuang untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Dan Allah pakai bahasa dengan kalimat. يُقَاتِلُونَكُمْ مَمْرَنْيْكَلِينَ أَتَّيَرُدُّكُمْ Sehingga memurtadkan kalian. أَنْدِنُكُمْ دَلَيْا عَنْ دِينِكُمْ إِنِسْتَطَعُوا Semampu mereka. Umat Islamnya masih tidur. Umat Islamnya masih jalan-jalan. Umat Islamnya masih main. Umat Islamnya dai-dai masih main motor. Masih ini. Antum gimana orang tiap hari berusaha memurtadkan umat Islam? Antum gak berjuang untuk agama ini. Balak buat Antum. Berat itu. Antum dikasih ilmu oleh Allah untuk memperjuangkan agama ini. Antum enak-enakan main. Antum santai. Orang kafir gak ada santai. Dan setan tidak pernah santai. Sampai Nabi mengatakan. Sampai kita disuruh istirahat sebentar. Karena capek. Dan mulai pagi kita. Dan mulai sebelum subuh. Sampai siang. Kata Nabi apa? Tidur siang lah kalian. Karena setan gak pernah tidur siang. Terus itu. Setan gak pernah berhenti. Orang kafir itu gak pernah berhenti. Allah menyebutkannya dengan siang malah gak pernah berhenti. Dan setan lalu berjanji akan menyesatkan manusia. Sampai kapan? Sampai berdoa setan. Dan dikabulkan sama Allah. Maka jangan putus asa doa. Setan dan dikabulkan sama Allah. Dia minta apa? Minta apa? Engkau termasuk yang ditunda nanti. Sampai hari kiamat. Dikasih. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Dan setan bersumpah dengan nama Allah. Untuk menyesatkan manusia. Demi kemuliaanmu ya Allah. Aku akan menyesatkan semua manusia ini. Kejualan yang ikhlas. Jadi kita gak bisa terdiam tuh. Harus berjuang menegakkan agama ini. Siang dan malam. Supaya tegak agama ini. Al-Quran wa sunnah wa sallam. Dan umat ini bertauhid kepada Allah. Ini umat belum ngaji. Belum kenal agama Islam. Belum mentauhidkan Allah. Ustaz itu disandai. Udah main-main. Udah jalan-jalan. Udah segala macam sudah. Ini berjuang untuk agama ini. Dan itulah kewajiban kita peradai. Kita berikan ilmu sedikit oleh Allah. Untuk menegakkan agama ini. Sampai agama yang kejagat di muka bumi. Kalau itu tidak. Sampai umur kita meninggal. Gak ada masalah. Tapi kita udah berjuang. Untuk menegakkan agama ini. Mekianlah nasihat penting dari Ustadz Yazid. Atau penyimpangan akidah. Hal ini sangat penting. Karena hanya dengan Tauhid yang kuat. Umat Islam dapat mempertahankan martabat agamanya. Dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh negatif dari luar. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menguatkan Tauhid dalam diri kita dan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada kita semua. Agar selalu istiqomah dalam menjaga keimanan dan ketaatan kepadanya. Amin. Terima kasih atas perhatian.